5 anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas lolos seleksi pramuka Garuda yang merupakan tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Penilaian terhadap 5 orang tersebut sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu dengan sistem seleksi ketat dan profesional. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bangka Barat, Kwartir Daerah Kepulauan Bangka Blitung atau Kuarda Babel menyeleksi 5 orang anak berkebutuhan khusus untuk lulus pramuka Garuda. Proses seleksi yang dilaksanakan di Aula SLB Negeri Mentok Bangka Barat ini sedianya sudah dilakukan penilaian sejak 2 tahun lalu secara profesional dan ketat. Para peserta harus melewati serangkaian syarat antara lain syarat kecakapan umum, kecakapan khusus, bahasa pergaulan internasional, bahasa isarat menjadi teladan di lingkungannya, dan syarat-syarat lainnya. Pada saat seleksi, para peserta menunjukkan kebolehan dan prestasi yang pernah diraih. Selama bergabung dengan pramuka, kedati cukup sulit untuk menggapainya. 5 anak disabilitas ini dinyatakan lulus pramuka Garuda yang merupakan tingkat tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Saya Melati Erzaldi, Kak Kuala Provinsi Kepulauan Bangka Butung ingin menyampaikan rasa bahagia dan bangga kami kepada adik-adik, 5 adik-adik disabilitas yang sudah lolos dalam penyeleksian pramuka Garuda dari cabang Bangka Barat. Terus berkarya dan terus bergerak, dan memberikan contoh kepada adik-adik lain, begitu juga kepada kakak-kakak yang lain, bahwa kita semua sama dan mampu. Kita adalah setara. Mereka yang lulus ini empat merupakan anak Tuna Rungu, masing-masing Madiana Putri Prahenti Penggalang Putri, Griska Septiana Penggalang Putri, Afif Nabawi Penggalang, dan Agus Wirantro Penegak. Sedangkan seorang lagi, Erlangga Saputra, Penegak, anak dengan Tuna Grahita. Mereka yang berhasil meraih pramuka Garuda, mendapat keistimewaan masuk sekolah favorit di luar zona, termasuk jalur khusus masuk Universitas Bangka Blitung dan IAIN Steinsas Bangka Blitung. Dengan lolosnya 5 orang ini, Melatih Rzaldi yakin target mencapai 1.000 pramuka Garuda di tahun 2021 dapat tercapai. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Haryanto, AINews, melaporkan.